Intro Banyak orang yang kerap kali membandingkan kinerja Pertamina dengan Petronas, perusahaan minyak milik pemerintah negeri jiran Malaysia. Meski harus diakui, skala maupun jangkauan bisnis Petronas jauh melampaui Pertamina, yang sejatinya lebih dulu berdiri alias lebih tua. Sebagai informasi saja, Petronas berdiri pada tahun 1974. Sementara, Pertamina yang awalnya bernama PT Perusahaan Minyak Nasional berdiri pada tahun 1957. Dengan mewarisi sumur-sumur minyak peninggalan Belanda. Saat booming, minyak bumi terjadi. Petronas justru secara perlahan terus bertumbuh menjadi perusahaan minyak multinasional, yang selanjutnya mengangkangi Pertamina di belakangnya. Padahal saat urde baru, Indonesia diberkahi dengan banyaknya sumur minyak produktif. Di mana pada periode 1980-an, produksi minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari. Di saat bersamaan, konsumsi minyak nasional masih rendah. Bandingkan dengan produksi minyak Indonesia saat ini, yang berada di kisaran naik turun 500 hingga 700 ribu barel per hari. Karena tak cukup memenuhi kebutuhan minyak nasional yang selalu di atas 1 juta barel per hari, Indonesia pun kini menjadi net importer minyak bumi. Dikutip dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di halaman resminya, Petronas pada tahun 2021 lalu berhasil mencetak labah bersih setelah pajak sebesar 4,8,6 miliar ringgit Malaysia. Dengan asumsi 1 ringgit Malaysia saat ini sebesar 3.320 rupiah. Maka, labah bersih Petronas pada tahun 2021 adalah sebesar 161,78 triliun rupiah. Jumlah labah bersih Petronas setara dengan lebih dari 5 kali lipat dibandingkan dengan labah bersih Pertamina di periode yang sama. Membandingkan kinerja labah bersih, tentunya juga tak bisa dilepaskan dari perbandingan jumlah asetnya. Per 31 Desember 2021, jumlah aset Petronas tercatat sebesar 635 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 2.113,87 triliun rupiah. Sementara aset Pertamina menurut laporan keuangan tahun 2021 yang sudah diaudit, yakni sebesar 78,05 miliar dolar AS atau setara dengan 1.156,35 triliun rupiah. Meski jumlah aset Petronas sekitar 2 kali lipat aset Pertamina, Namun perusahaan Mikas Malaysia ini bisa membuktikan labah bersih lebih dari 5 kali lipat labah Pertamina. Terima kasih telah menonton!